Intro Bang, ini mau kemana sih? Ini mau kemana sih? Jadi lu sekarang ini jadi pengusaha ya? Hebat, hebat lu kali ya? Lu tuh mirip sama almaru Mbak Bello Orang gua lu pasti bangga sama lu Dan ngomong, punya lu apa kabarnya? Kali-kali ajak dia main kemari Baik Be, kebetulannya lagi Lagi arisan sama ibu-ibu pengajian Nah iya iya lah Namanya juga nyaknya pengusaha ye Jadi kudu banyak begaul Hehehe Nggak juga Be, kalau bilang pengusaha juga nggak pengusaha Tapi kalau dibilang pengusaha ya Iya Kebetulan Bapak saya ngasih warisan yang cukup lah Buat saya bikin toko perhiasan Hehehe Kelihatan sih emang ye Dari jinjin sama gelang lu Mengkilap bener Hehehe Bisa aja sih nyak Aryo Hidup lu udah sempurna banget Coba liat Ada lagi yang kurang Sama diri lu Sebenernya Masih ada yang kurang Be Saya tuh Belum dapet jodoh Terus Ya Kedatangan saya kesini Sebenernya Anu Jadi malu Hehehe Itunya Si Kori Masih single atau nggak Ya Allah Jadi lu Ngepengen demenan sama anak gue Hehehe 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 Tuh Waduh sayang bener ye Si Kori udah dinyang demenin loh Itu lagi pagi yang mau rangi sekarang Waduh Gimana ya Apa yang makan sih bang Kalio Jangan dengerin Ngomongnya suka ngaco dia Hehehe Eh lu bentaran aja disini Tunggu ye Bentar aja juga Nongol tuh si Kori Hehehe Kapan sih Kamu nangisih dia lagi Demen-demen Udah Diam aja lu Demen-demen doang Waduh Kapan anakku dilamar Amin ye Biang aja abang matre Eh gue kagak matre Tapi gue realistis Walaupun itu Terlihat kore Iya makasih Ya Allah Bang Lile Hehehe Akhirnya Eh duduknya nih Oh sini aja Iya Sebenernya 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 Abang tuh udah pengen ngajak Kori kesini dari dulu Cuma gak sempet aja Oh iya iya Sebetulan deh bang Ayah lapar banget nih Nah itu dia Katanya ayam gorengnya paling enak di restoran ini Wow Yuk 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 Cilakan Iya mbak Wah Anu mbak Saya sih gak pengen makan Yang ada disini nih Saya pengen makannya yang disini mbak Nih 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 Ada paket makan 50% diskonnya nih Masih ada gak gak Maaf mas Itu buat outlet kami Yang di deket atrium mas Bukannya disini Deket atrium Iya Iya Atrium tuh jauh banget bang Iya jauh banget Mbak Ini katanya nih Semua outlet bisa Diskon 50% Kenapa disini gak bisa Iya mas Maaf Kasih yang lain aja Ada kan disini ya mbak Kagak Kagak bisa kor Enggak bisa Gue maunya yang ini Ini yang enak-enak nih Makanan ini Kagak enak nih Balikin aja deh Udah deh kita pergi aja deh Kagak ada diskon disini Iya Ini gak boleh Gak jadi makan nih Kagak Sabda Sabda Wong Londok Vinifidi Vinifidi Op Op Kok ya si jemannya Aduh Vinifidifan Jika Aduh karo Aduh apa tuh Wah mas Motor Motor gue Enyok nih Gimana nih Sampai aneh melamun Kau nyetir Aku nyetir Kau wokus kok Gue melamun Iya melamun tuh Lu Gue tau nih Dari tampang-tampang lo Pasti lo abis make upan Di mobil Abis dandan nih Hah Wah Lu kalau mau make up Di salon Jangan di mobil Dasar lo banji tampil Enak aja Eh pokoknya Aku udah mau ganti nih motor Ini motor Motor Soplak Koplak Wah kok gak kamu ganti nih mobil Aku mau mobil lah Aku kagak peduli Lu kalau gak ganti Gue panggil pengacara gue sekarang nih Sopo pengacara sampean Iya ada pengacara gue Saya punya pengacara juga Namanya mutar-mutar Hah Siapa ya Mutar-mutar Kok mirip namanya Pengacara gue Sampean siapa Mutar-muter Sampai 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 Pokoknya kamu jangan Lawan saya Saya Karyo Hartono Juragan Perhiasan dari Surabaya Wah Songong lo Lu gak tau gue Gue Dion Punya toko kelontong Sekarang jadi minimarket Tuh lo bayangin tuh Juga ya Eh Apodok Jeleng Wah Eh Eh Wah Eh Wah Jepit rugi dulu Wah 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 Cepet dong Kapan main kemari Siapa yang mau disuruk sini Siapa yang cakep Siapa yang cakep Siapa Sini Halo Telepon yang anda tuju Sedang sibuk Jangan coba-coba Telepon lagi Tut 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 Badu Bento lagi Gini 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 Sakit ya Sakit ya Operat Tenggal Tut Tut Lekrat Cate Gini Masih Ternisi Mau cari siapa ya? Kori Masih ingat aku enggak? Siapa? Aduh Kamu enggak ingat aku Aku, aku, aku nih Aku tuh karyo Kamu masih ingat beneran? Karyo? Iya Karyo mana? Aku yakin Kalau begini kamu pasti ingat Oh iya iya Karyo manusia anti air Iya kan? Iya iya Sekarang gue ingat Ya ampun lo kemana aja Makanya bener? Api kok rapi Oh ya syukur deh Kamu kok jadi ayu gini Dulu padahal item Emuk aja Terus sekarang Sibuk apaan? Kerja dimana? Aku sibuk biasa Dulu Aku nerusin Toko bapakku Diwarisin Toko emas Oh Oh Hebat ya Banyak Makanya aku mau nawarin kamu kerja di tempat aku Gajinya berkali-kali lipat Jadi kamu enggak usah kerja di sini Enggak bagus Oh iya Udah tabrak lari Lo masih mau ngambil pegawai gue juga Wah kajak ribut lu Oh Tua-tua Tua-tua Tengger ya Testa gue aja Lo lebih kelecet Sekarang Lo mau ngambil si Kory pegawai gue juga Kasih lo tau ya Kory itu udah ada yang punya Tau enggak lo Eh Tunggu-tunggu Tadi along bilang Gue udah ada yang punya Maksudnya Ya bener kan Lo udah ada yang punya Lo punyanya minimarket Iya kan Ya bener dong Aku enggak peduli Aku enggak ada urusan sama kamu Urusan aku sama Kory Kamu jangan macam-macam sama aku Eh Lo jangan banyak cincong ya Bendingan kita berantem aja sekarang yuk Wah Mentumen Koe pikir Aku wani karokoe Emang aku wani karokoe Apaan sih lo Aju lo kalau berani Aku wani karokoe Nah berisik lo udah berantem aja Aduh 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 Ini mahal Bukannya mau Nah iso Eh Eh Sudah 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 Eh Kori Oh Lo gak serius kan lo Mencantik Gara-gara lo Lo Masih Gusti cities Nah Sampai aku bingung bilang sama babi kamu gimana kamu pulang sama aku yuk ini kan pulang bareng gue ya naik motor biar biar romantis dikit gitu ya romantis pie pie kamu tuh naik motor hujan-rujanan juga yang ada Kori makin sakit aduh apaan sih kalian berdua tuh gak joss deh rebut-rebutan kayak gini udah mendingan ya ampun Aduh, entah, lu kenapa sih? Kemarin baik-baik aja, sekarang meriang begini. Lu pasti kede-kede kehujanan kemarin nih, Bang. Lu sih, kagak mau terima tawarnya si Karyo naik mobil. Coba kalau lu terima, lu kagak bakalan kehujanan, kagak bakalan sakit. Buat tunggu lu ya. Oh, mau ngajak duel. Oke, emang lu doang yang punya rencana. Ini situ anak, aku cari, susah bener. Yuk, aku cari, susah banget sih lu. Wah, iya, perintah, 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 perintah. Kebeneran banget lu nyariin lu dari tadi. Yuk, sendirian aja. Kau rima, kok gak kerja dia? Itu dia, aku nyariin lu, aku mau ngasih tau lu. Kau rima, sakit lu di rumah. Sakit apaan ya? Mana, gua cerang ke dokter. Lu beruang ke rumah gitu mungkin. Iya, iya, iya. Beneran ya? Iya, iya. Makasih, ya. Iya, iya. Bebek kori, ini aku beli shop dari mall tadi. Udah deh ya, gua gak suka yang kayak gitu-gituan. Tunggu dulu, ini shop aku beli tadi di restoran paling mahal di mall itu. Cobain, shop ikan hiu. Nah, kamu harus coba, dikitnya ya. Saya harapnya sakit dikasih hiu. Ya, coba dulu. Oke, kamu. Nah, gitu dong. Baru cantik. Eh, omong latung gue. Oh, omong latung gue. Cori. Tunggu dulu, dua-dua-dua-dua. Cori. Cinggiyoyo. Apa, Tope? Eh, tadi lu lu apaan sih tuh? Bawa shop ikan hiu. Lah, pantas aja. Si Cori itu alergi siput. Saya gak tau, Tope. Aduh. Pokoknya kulit, kok tau sih lu. Makanya, kalau mau ngasih sesuatu itu, harus ngerti dulu siapa yang mau dikasih. Kalau orang alergi, ngapain dikasih siput? Eh, medit. Si Karjo itu kemari gue nyang bawa. Gue yang nyuruh. Nah, kalau lu siapa yang nyuruh? Ah, ya yang nyuruh. Emang apa, Bang? Lah, maksud lu apa sih? Kenapa si medit cungguk nih lu bawa kemari? Oh, gue tau. Lu mau cari perhatian si Cori, ya. Biar dibilang lu lagi nyenguk Cori, nih. Eh, tau gak? Cori itu sakit lantaran siapa? Lantaran lu. Eh, bukan cuma salah si Dion, Bang. Kalau si Karjo gak ngajak Dion berantem, juga anak kita gak mungkin pulang ujian-ujianan. Iya, bener. Si Karjo udah nawarin tumpangan pake mobil. Coba kalau si Cori mau terima. Kagak bakalan dia sakit. Kagak bakalan dia ke ujian-ujianan. Kan ayah juga nawarin tumpangan, Be. Lu pake motor. Ampe rumah anak gue tipis. Bi, biarin aja kali si Cori nolak. Ntar kalau si Cori nerima tumpangnya, dikira terima cintanya juga lagi. Eh, biar gitu-gitu juga gak bakalan. Dia segampang itu jatuh ke dalam jebakan naki. Ya Allah, Allah, Nyal, Bapek. Kenapa sih pada ribut-ribut? Udah tau anaknya lagi sakit, Be. Harusnya diem, dipijitin gitu biar sembuh. Ini malah pada ributnya di depan. Apa loh? Lihat-lihat lagi. Yaudah, sekarang jangan ribut ya. Ayo mau isi rahat. Giyong? Eh, apain kesini? Masih belum jelas ya, tadi malam kita telepon. Galak banget sih, Cori. Gimana? Udah sembuh belum? Ayo buat sesuatu nih buat Cori. Betul ke Bako, obat basi lagi kan? Gak aneh. Gue tuh beneran nih, gue, gue, gue bawain obat. Asli, tadi aja nih, gue mampir ke toko gue, gue beliin buah buat lo. Gue mampir ke toko obat, gue beliin obat yang paling bener, paling baik, paling mahal buat lo. Amal gue isi bensin, pool. Abis duit gue. Tunggu kan, tetep kan. Lo tuh itu ngitungan ya. Emang pelit lo. Gak bukannya gitu, maksud gue, gue tuh ngabisin duit tabungan gue, semuanya buat ginian, tau gak? Buat lo. Ini udah sekian kalinya lo pelit sama gue ya. Gue capek, tau gak salah. Ya, kok. Salah lagi omongan gue. Bsyong, bsyong. Eh, B. Sehat, B. Eba, B, Eba, B. Mendingan lo pulang ke sana. Lo masih berani ya, ngomelin mukanya lo di sini. Apaan? Apaan sih, duit tabungan orang? Biarin? Eh. Ayo diusir dong, B. Gak apaan, B. Emang masih banget disembur-sembur begitu? Tulut gue kotor. Emang masih banget disembur? B. Apa sih? Ayo pergi deh, ayo pergi ya. Oke, udah enak ke sana nih. Udah, gak ada banget. Makasih deh. Bortongnya. Ayo, Ayo pulang, B. Iya, iya, B. Assalamualaikumnya, B. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Emang udah ngapain, Bang? Udah, gue juga udah. Diminten disembur-sembur, bukan diminten. Kok gak ngehargain bini banget sih, Bang? Lega, gue. Dia udah punya. Halo? Nuh? Udah dapet belum buburnya? Nah, lo langsung ke rumah Corey ya. Kasih tuh sama dia. Bilang dari Dion. Oke? Makasih ya. Bubur cinta buat Corey. Kasih. Hai, Kok. Tak berhenti. Makasih ya. Dengan gue. Nih, dari Mas Ganteng. Apaan nih? Jukur kesukaan kamu, katanya. Jukur. Ya ampun, iya beneran. Ya ampun, iya beneran. Tidak sih. Gak beneran. Ini yang memangin gue susah banget nih. Sampai aja kali makannya. Masih bener. Eh, tapi beneran kan? Jadi Mas Dion, jangan seneng dulu deh kamu. Itu bubur emang yang beliin pake duitnya Mas Dion. Tapi bisa kamu ngerti dong? Uang gaji kamu pasti bakalan dipotong. Apa? Lian ngomong gaji dong? Tanpa dikasih tau pun, harusnya tuh kamu ngudeng dong. Kayak enggak tau Mas Dion aja. Ya Allah. Bener-bener ya tuh orang. Emang di dasarnya pulit, ya pulit aja deh. Padahal dia tuh pengen kalau gue cepet-cepet sembuh. Biar masuk kerja. Cepet-tetep aja tuh orang. Gak ada usaha buat berubah. Gue capek. Eh, harusnya. Eh, ekor. Dilanjutin dong makannya. Sayang ini buburnya loh. Enggak. Bajang habisin. Tersi. Ini si Kori. Eh, Kori. Emangnya lo udah sembuh? Kok rasuk kerja? Pertanyaannya aneh banget sih, Bang. Ya gue kesini mau kerja lah. Lo mau kesini mau kerja? Apa lo mau bilang sama gue kalau lo bakal nikah sama si Katro? Ya ampun, Bang. Gue kesini ya malah dimarah-marahin, bukannya disambut, Ke. Amin, ya lagian tuh gue usut dari mana sih? Nacok banget lah. Sini ikut gue. Udah ikut, Sekarang. Ruh. Kok ngapain sih yang dicarik gue? Gue cuma pengen tau yang sebenarnya doang. Lo tuh kata siapa kalau gue tuh bakal nikah sama Karyo? Kata Karyo sendiri? Nah, lo percaya sama omongan ini ya? Ya, percaya aja. Wah, aneh deh. Kalau lo ngasih tau gue nikah sama Karyo, harusnya lo tuh berubah. Kayak kemarin, lo beliin bibur ayam buat gue? Gila, itu lo pasti ngemotong gaji gue kan? Iya kan? Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Itu siapa yang bilang? Udah lah. Tanpa lo ngomong, gue udah ngerti kok. Inggris, gue udah pernah ngasih waktu lo satu bulan buat berubah. Tapi apa hasilnya? Nggak ada kan? Masuk terpelit tau nggak? Itu nggak pernah ada niat ya. Eh, Karyo, Karyo, bentar. Eh, Karyo, Karyo, bentar. Tunggu, tunggu, tunggu. Eh, gue tuh udah berusaha berubah demi lo. Gue udah nggaplit lagi, gue udah berusaha, tau nggak sih? Udah, nggak usah dipaksa ya. Cuman tau nggak? Babe gue tuh udah nggak demen sama lo. Kayaknya nanti sama temenan lagi. Nggak usah temenan? Apa karena lo suka beneran sama si Karyo? Apa karena mobilnya ada tulisan T-A-J-I-R? Tajir, gitu? Tunggu tau apa ngomong kayak gitu? Oh, jadi lo nyakain gue sama keluarga gue tau nggak, pre? Iya. Dengurin ya, gue nyuruh lo berubah supaya nggak klip. Itu buat diri lo sendiri, tau nggak? Bukan buat gue. Mikir dong harusnya. Karyo, Karyo, Karyo. Gue minta maaf lo. Gue nganggap ngomongin lo. Karyo. 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 Karyo, bentar. Eh, punya. Nggak apaan, cek sediun. Karyo, kenapa lagi? Anggungnya, si Kary ngambek. Itu bagaimana sih maunya sama dia? Mau dia bawa kemana hubungan lo? Hubungan ayah mah seriusnya sama Karyo. Demi deh. Karena lo serius sama dia nih, lo tunjukin sama dia perasaan serius lo. Lo sih terus serang aja ya. Tadi si Karyo datang kemari. Terus niatnya dia mau ngomong si Karyo. Nah, kalau lo kayak begini mulu, lo keduluan sama dia. Waduh, si wayang kulit kesini. Mau ngamar? Waduh, waduhnya. Terus ayah mesti gimana nih, ya? Hah, gimana ya? Ya, dia nanya sama gue. Dasar bocah dodol. Sini. Gitu caranya. Waduh, cakep tuh. Kenapa nggak bilang dari tadi? Pak Inu baru tanya sama gue. Iya, bener juga sih. Bisa lo bulan balik, ya mumpung. Babanya belum balik. Iya, Nya. Makasih ya. Iya, lo tenang aja. Ntar Nya bakal coba ngomong sama Karyo. Iya, Nya. Iya, ya makasih ya. Ayo pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kor. Eh, Nya. Lo kenapa sih? Lo lagi mikirin si Dion ya? Lagi ngeraguin cintanya si Dion. Kagak, Nya. Ayo nggak mikirin dia kok. Lo kagak perlu bohong amanya lo sendiri. Lagi juga percuma lo bohong. Nya pasti bakal tau. Iya, ya. Nya pasti tau, ya. Yang namanya ngerubah sifat orang itu kagak bisa langsung. Kagak semudah yang lo bayangin. Nanti juga lo nggak bisa maksa. Sekarang nih, gimana lo juga bisa nerima. Apa adanya tuh orang. Oke. Wah, tumbing amat lo kok. Gini hari baru bangun. Emang lo kaya gak kerja? Agak-agak, lagi ngamut. Cocok. Pas banget kalau lo begitu. Kok apa sih? Pas apainya? Gue mau ngajak ke liburan. Liburan? Oh, oh. Bingungan, Be. Iya. Ah, tapi oba paling ke rumah. Puncak emang. Eh, eh, eh. Tunggu dulu, tunggu dulu. Bukan kesono. Mana? Ke puncak. Hmm? Ke puncak? Eh, eh. Kan udah lama kita kagak jalan-jalan sama family. Family? Iya. Puncak, Be. Sejuknya udaranya. Iya, iya, iya. Cepat, mandi di sana. Ah, gak usah mandi. Jadi lebih jantik kok. Iya, cakap. Buat, mandi. Dananya yang cakep. Iya, 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 iya. 5 menit, deh. Mandi, bebek. Iya, iya, iya. Aduh. Ya, yang maimunah. Kori. Buruan ngapasih? Lama amat sih perempuan-perempuan. Aduh, tak keburu sore nih. Hei. Iya, iya, Be. Ya Allah. Slewet amat sih, Babi, bentar. Kenapa? Udah sabaran banget. Sabar, ngapain itu dorang. Lemet dulu. Campung. Tawel. Eh, Be. Kok ada karyo? Kapan, kita jalan-jalan ke puncak pakai mobilnya dia. Kau kayak gini ya, aku gak ikut deh. Eh, tunggu dulu, kor. Tunggu dulu. Jangan protes dulu. Lagian kan lu udah mau gembola. Sayang kan kalau kan gak jadi. Pak, lu pengen pressing ke puncak katanya. Pressing? Iya, Be. Biar ayah Ceng bawa sini. Sama-sama, makasih. Udah ya, kasih, kasih, kasih. Nih. Nih, kasih, Babi, sekalian. Masih, kita dipegangin. Nih, sekalian. Ayo, silahkan. Masuk. Iya, iya. Iya, lihat. Nggak usah ditarik. Abang, ya. Masuk ya, ya. Masuk, jangan. Nah, gini, Sob, ya. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan kayak keluarga harmonis. Iya, Toh? Iya. Gede banget sih, ngomong. Kamu barusan ngomong apa, Toh? Enggak, nggak ngomong apa-apa. Bener, kata lo, Karyo. Kita ini udah kayak keluarga cemare. Hehehe, ngomong-ngomong mobil lo enak juga, ya. Udah dingin, wangi. Jok lo, empuk. Namanya juga mobil mahal, ya. Udah si Arpi. Eh, lo SMS-an sama siapa, loh? Amalaki, ya. Gua gibeng lo, ya. Emangnya, Abang. SMS-an, telefonan sama banyak karyo. Ini Pak Indun. Oh, nanya jatuh pengajian juga. Kayak keba banget sih, gitu orang. Lagian emangnya, Abang. Gakangmu, perempuan. Eh, Pak Kepo. Kayak Pak Kepo. Pastinya lo kan mudah aja, lo. Ih. Eh, tak mau ngapain tuh? Bapak, boleh kita? Bikin doang, kan? Ini apa, Be? Ini apa? Bagus. Gak bisa. Gak bisa. Ini juga lucu, nih. Bagus warnanya. Eh, lo, 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 lo. Tutup tokonya sekarang juga. Em, kor. Sorry, ya. Gua minta maaf, ya. Gua kesini tuh bukan pengen liburan sama Nuno. Tapi gua tuh khusus kesini pengen ketemu sama lu. Ya, terus kenapa mesti minta maaf? Ya, gua pengen minta maaf aja. Soalnya, gua pikir gua salah. Sorry, ya. Maka itu gua cuma kesel. Soalnya, gua suka sama lu. Lo gak bohong, kan? Ya, kor. Terus gua serius lah. Kalau lu bilang gua pelit, ya... Enggak apa-apa, emang kenyataannya gua pelit. Tapi kalau lu bilang gua tukang bohong, wah, gua gak usah terima. Gua gak pernah bohong orangnya. Gua beneran suka sama lu. Oke, terus? Ya udah, kalau misalnya lu minta gua berubah, gua mau kok berubah buat lu. Tapi gua berubahnya jangan cepat. Soalnya gua kan butuh proses juga. Begitu. Sekarang lu mau nanya. Kalau misalnya gua ngasih waktu lu 2 minggu, terus gua ngejawab, Tia? Lu gak ngecawain gua? Enggak, enggak. Gua gak bakal ngecawain lu bener. Janji? Janji, janji, janji. Tapi lu mau jadi bini gua kan? Eh, maksudnya jadi istri gua kan? Oke. Berarti lu juga mau dong pake cincin yang membuka sekalian. Lu beneran serius ya? Iya lah, serius. Gua pakeinnya. Tangan, tangan lu mana? Cincin yang pas lu ini. Lu suka? Suka banget. Makasih ya. Berarti kita gak boleh ngomong lu gua dong. Lu sama dong. Emang, aku kamu manggilnya. Mau, mau, mau nikah. Siu nikah. Aku kamu. Aku kamu. Aku kamu. Oke. Eh, juga kenyawa bau yuk. Iya, iya, iya. Kasih tau. Ayo, iya. Iya. Be. Ayo, ma. Belum saya. Ayo, ma. Cori udah oke nih. Tinggal nunggu persetujuan Mbak B amanya aja yang belum. Ayo setuju. Iya, iya. Halo. Mbak B. Mbak B, setuju ya? Chris B, ini demi kebahagiaan Cori. Emangnya lu gak nyesel? Kalau lu berdua-duaan sama calon lu tuh yang pelit seumur hidup. Lu sanggup hidup berduaan begitu? Iya, Be. Ayo yakin 100%. Sanggup. Ntar juga dia bisa berubah kok. Iya, Be. Yang penting, Mbak B ngasihin kita. Iya. Setuju. Eh, setuju, setuju. Mbak B, setuju. Setuju, Be. Iya, setuju, Be. Eh, Mbak B ngomongin lu dong. Setuju gitu. Be, Be, Be. Rasa gitu, Tope. Mbak B kan udah janji sama saya. Kalau si Cori buat saya. Bentar-bentar ya. Gue pikirin dulu ya. Be, ingat loh, Be. Buat lamaran, udah saya beliin. Mbak B liburan, udah saya biayain. Gimana tuh? Oh, jadi ceritanya lu hitung-hitungan ya? Gak begitu, Be. Eh, Aryo. Asal lu tau ya. Semua ketentuannya itu anak gue yang ngetuin ya. Bahagia kagaknya, kehidupannya dia menetepin. Paham kagak lu? Be, Be. Jadinya setuju nih, Be. Iya, setuju deh. Udah, jarang ke, lu ngapain, Ke. Wah, aduh, Alhamdulillah kalau gitu. Yaudah, kita pergi dulu ya. Eh, ini buat tambahan-tambahan. Mbak, Mbak tadi. Ntar ayo pulang, ayo boing martabak ya. Tambahin aja. Iya. Spesial super buat Mbak, Be. Sampai, karyangin, karyangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalamat, Jandi ya. Sudah, kita ke tempat yang paling romantis di sini. Oh, ini. Awas. Awas eh, ya. Wow, cepatnya keren banget. Iya. Bang, ayo pengen nanya nih. Kayaknya, abang beneran sayang ya sama Kori? Beneran, Kori. Abang tuh sayang banget, cinta malah sama Kori. Kori, kenapa lo? Harusnya ayah yang nanyanya. Ya, kenapa saya tegal banget ngebohongin anaknya sendiri? Bentar, bentar. Gue mau ngomong sama lo. Eh, kenapa lo ngebohongin apa sih? Gini, B. Ternyata tuh ya, semua priasan yang Dion kasih sama Ayah. Untuknya yang beliin, B. Astaga naga. Nggak ngebelah-belahin biar Dion tuh ngelamar Ayah. Tiga banget kan nyanyi. Nggak begitu, Kori. Tunggu dulu. Udah dinyal, nggak usah jelasin apa-apa ya. Lagi yang juga nangaruh, dengar nih. Tepulang aja. Kori, 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 kori. Kori, 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 bentar, kori. Kori, kori. Wih, ah, raya saya nih. Gagal total dia ngejar kori nih. Alah. Oh. Eh, mas, 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 mas. Bentar, saya mau numpah nanya. Gumpang nanya apa ya, mbak? Ini loh, mas. Mas itu, tau nggak jalanannya? Oh, gue tau nih. Ini yang nama tuh si Babe. Iya, Babe, Babe. Si Karya pernah bilang kalau dia nginep di rumahnya si Babe itu. Kalau boleh tahu, mbak ini siapa ya? Saya. Gini loh, mas. Saya ini istrinya Karyo. Istrinya Karyo? Iya. Loh, mas kenal juga, tau. Mas, dia itu udah tiga bulan, loh, nggak pulang-pulang. Waduh, kayak Bang Toib dong. Mas, mas. Mas, mas. Iya, iya. Yore, santri nih, yuk. Iya. Cori, Udeh, jangan nangis terus. Sayangkan air mati lu buat nangisin kepedihan bukan kebahagiaan. Cor, Babe mau ngomong sama lu nih, Babe enggak mau maksain ganda. Kan Babe udah ngasih kesempatan sama lu buat nentuin jodoh lu sendiri. Tapi Abe nyatainya, pilihan lu itu cuma nyakitin hati lu doang kan? Babe udah punya rencana. Kepengen ngawinin lu sama si Karyo. Yaudah kalau emang itu udah keputusan abang. Tapi Airasa Cori juga berhak untuk tau cerita yang sebenernya. Maafinnya iya. Mungkinnya salah. Tapi beneran deh. Maksudnya iya itu baik. Emang ini semua rencananya iya. Iya yang nyuruh si Dion. Beri perhiasan terus dateng ngelamar lu. Tadinya nyak yang mau bayarin tuh perhiasan. Eh si Dion keburu sadar. Dia tau kalau si kapritnya dia yang kelewatan tuh gak kebaik. Terus dia nolak duitnya iya. Nih dia duitnya nih. Ya, nyak belum selesai ngomong Cori. Itu si Dion beneran ikhlas beliin perhiasannya bakal lu. Dia beneran cinti sama lu. Ya, terserah sih kalau lu kagak percaya. Yang pentingnya udah sampein yang sebenernya emang lu. Mbak Be itu gak pernah salah. Masih pilihan jodoh buat lu, Cor. Ya kan? Bakalannya bahagia lu seumur hidup. Sekarang tinggal lu penentunya. Lu mau kan nikah sama si Karyo. Udah ada tanggalnya nih. Mbak Be. Masalahnya nih Be. Ayah tuh kagak cinta sama Karyo Be. Masa aku udah dipaksa. Kayaknya. Tunggu Be. Be. Kakak bisa kayak gini. Mbak Be boleh bilang ayah tukang bohong. Tapi Mbak Be harus denger dulu nih. Penjelasan dari ibu sama anaknya nih. Lu si Vipan. Emangnya si Karyo. Apa kabarnya? Mbak E. Mbak E. Mbak E. Jadi yang ini? Yang ini. Anak-anak. Sakit ya ya. Mas Karyo. Mas Karyo. Mas Karyo itu keterlaluan ya. Udah tiga bulan gak pulang-pulang. Katanya mau banyak urusan di sini. Taunya malah mau kawin lagi. Ya tau? Orang. Orang dengerin aku dulu. Dengerin. Tidak. Karyo. Tidak. 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 metode. Sekarang lo mau tripe sama anak gue. Nih mulai hari nih. Kagak ada lagi yang namanya pernikahan. Selesai. Selesai Selesai Gak be B Masih pokokin lagi kan Masih pokokin lagi kan Kori Diam Mas Kari ini gimana sih Itu loh anakmu Kenapa Kali ini emang aku yang salah Aku tau abang udah berusaha buat berubah Tapi akunya gak ngerti Maafin ya Tapi aku minta Kasih kesempatan sekali aja Ya Yaudah naik Naik aja mama kemana Mau dimaafin gak Yaudah balik kita naik Naik Tampak